Viral mobil Alpat nekat menerobos jalan yang sedang dicor di Palembang. Saat ditegur, pengemudi bukannya insyaf dan minta maaf tapi malah marah-marah. Siapakah sosok pengemudi mobil Aplat yang terbosos cor basah ini? Terungkap sosok pemilik mobil Alpat yang terobos cor basah di jalan macan lindungan Palembang. Menurut Maturdi, selaku warga sekitar, pengemudi mobil tersebut mengaku warga di perumahan Grand Mutiara Residence. Bahkan ia mengaku sebagai seorang pengacara. Akan tetapi ia enggan menunjukkan KTP dan identitas sebagai pengacara saat dimintai warga. Pengemudi malah marah kepada warga sekitar. Warga pun seketika menjadi kesal. Saat keluar dari dalam mobil juga tercium aroma minuman alkohol dari mulut pria tersebut. Imbas hal tersebut, pria pengemudi mobil Alpat tersebut dituntut warga untuk mengganti 8 juta rupiah. Warga yang kesal pun sempat tak ingin membantu sama sekali mobil Alpat nekat terobos jalan baru di cor tersebut. Hingga akhirnya pengemudi keluar dan terlibat cek cok dengan warga. Tak sampai di situ, pihak pemborong dan pekerja yang kesal dengan pengemudi mobil tersebut juga meminta ganti rugi karena sudah menghambat pekerjaan mereka. Warga yang kesal sudah mengepung mobil Alpat tersebut kemudian meminta pekerja melanjutkan cor jalan tanpa menghiraukan si pengemudi. Sampai akhirnya kepolisian dari Polsek Ilir Barat 1 datang ke lokasi dan menengahi masalah. Mobil Alpat baru selesai dievakuasi pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari setelah diderek oleh truk molen yang ada di lokasi pengecoran. Setelah dibawa ke kantor polisi, Maturdi menambahkan warga tetap ingin jalan tersebut diperbaiki. Sehingga pengemudi mobil Alpat diminta ganti rugi atas kerusakan cor jalan yang dilakukan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.